Intro Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Tanggerang Selatan sekaligus anggota DPRD Provinsi Banten Ahmad Fauzi menyapa warga Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputa Timur, Tanggerang Selatan pada kegiatan reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020 dengan mendatangi Aula Ar-Rahman, Kelurahan Rengas pada Jumat 6 Maret 2020 Dalam reses ini, anggota DPRD Provinsi Banten Dr. Andes Ahmad Fauzi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menampung dan menerima keluhan masyarakat antara lain permasalahan kemacetan dan pendidikan di Tanggerang Selatan Jalan-jalan kewenangan Provinsi Banten menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat seperti kemacetan di jalan dekat stasiun kereta Punduk Ranji warga meminta untuk dicarikan solusi atas kemacetan tersebut Selain itu masalah lainnya, antara lain trotoar dan banyaknya penerangan jalan umum di jalan Provinsi Banten yang mati Pertama memang di infrastruktur ya, di jalan-jalan Provinsi musulan yang muncul adalah mereka meminta ada kemacetan di jalan Provinsi terutama pas di stasiun Punduk Ranji memang itu perintasan kereta yang kalau pagi itu kemacetan cukup panjang dan warga meminta agar ada solusi, baik solusinya yang paling mungkin hanya flyover, karena itu dibawahnya sudah ada jalan tol itu yang pertama itu, yang kedua jalan Bahir Supratpang itu karena mati ketiadaan flotoar dan sudah memakan korban Sementara itu warga setempat, IIS, mengapresiasi anggota dewan yang turun ke masyarakat sehingga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Menurutnya reses menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengeluarkan unek-uneknya selama ini seperti kemacetan di stasiun Punduk Ranji jalan berlubang, serta soal parkir sekolah yang tidak ada Ia berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa direalisasikan oleh anggota dewan Kepuluhan kita dari masyarakat yang kita cuma lalu-lalu doang kesempatan ada reses ini kita langsung unek-unek masalah terima-ngan terima, masalah sudah diterima mudah-mudahan unek-unek kita tersampaikan dari realisasi dan kita semua masih dapat bawah yang nggak ngerti ada masalah begini akhirnya bisa ngerti Sebelumnya dalam reses tersebut warga Tangerang Selatan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Provinsi Banten Ahmad Fauzi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya